Salamat, salamat, Rikki Kampuloyah! Sampai jumpa! Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, selain harga tiket satuan, PSSI juga merilis harga tiket terusan. Diket terusan yang dimaksud di sini adalah, Anda tinggal membayar satu kali untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia VS Irak dan Filipina. Tiket terusan termurah dibanderol dengan harga Rp450.000 untuk kategori Upper Garuda Package. Kemudian, untuk kategori Garuda East Package dan Garuda West Package dijual dengan harga Rp1,5 juta. Sementara itu, untuk Garuda North Package dan Garuda South Package dihargai Rp1 juta. Terakhir atau kelas paling mahal yakni Premium East Package dan Premium West Package dijual dengan harga Rp2,250 juta. Netizen pun mengeluhkan mahalnya harga tiket Timnas Indonesia. Bahkan, salah satu netizen memperingatkan PSSI jika supporter tidak akan hadir ke stadion memberikan dukungan langsung karena mahalnya harga tiket tersebut. Kalau lolos ronde 3 harga tiket Timnas Indonesia paling murah Rp500.000 kayaknya, tulis. 45 harga tiket Timnas Indonesia naik 2x lipat. Jangan kaget supporter Timnas Indonesia pada bikin aksi stop ke stadion. Serius nih paling murah Rp550.000 buat nonton Timnas Rang 120+. Berikut harga tiket Satuan Timnas Indonesia VS Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Upper Garuda Rp250.000 Garuda North Rp550.000 Garuda South Rp550.000 Garuda East Rp850.000 Garuda West Rp850.000 Premium East Rp1.250.000 Premium West Rp1.250.000 Daftar harga tiket terusan Laga Timnas Indonesia VS Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Upper Garuda Package Rp450.000 Garuda East Package Rp1.500.000 Garuda North Package Rp1.000.000 Garuda South Package Rp1.000.000 Garuda West Package Rp1.500.000 Premium East Package Rp2.250.000 Premium West Package Rp2.250.000